Kasus Sambu kemarin itu bagaimana si Hakim membela keberanian Hakim? Semoga Hakim ini juga bisa dipuji oleh Sapa Mahfud dan sebagainya. Ya, saya berharap majelis Hakim Perkarabudi Harjo dengan istrinya ini juga ada keberanian. Baik, baik, baik. Makanya seharusnya dibuka secara juga luas kepada media supaya masyarakat melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi Hakim juga, kita juga harus melindungi Hakimnya. Jangan sampai ada intervensi-intervensi. Jadi kita harus backup Hakimnya. Jangan sampai ada intervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan para pejuang rakyat, kita ada di markas pengacara dan umat yang sedang melakukan pembelaan terhadap korban mafia tanah. Kita tahu bahwa korban mafia tanah tetap makin marak. Salah satunya yang dibela oleh di samping saya Bapak Yahya Rasid, pengacara yang cukup senior. Beliau ini boleh dikatakan seperguruan dengan Bapak Baharudin Lopa. Beliau ke anak buahnya Baharudin Lopa. Kita kenal bahwa Baharudin Lopa itu adalah pendekar hukum yang sangat disegani di negeri ini. Dan kita temui apa itu boleh dikatakan muridnya yang sangat gigih membela namanya Bapak Budi Harjo. Korban mafia tanah di kawasan Cengkareng. Dan besok akan disidangkan. Dan konon besok akan ada hasil sidang selah. Persoalnya sangat memilukannya. Yakni bayangkan Bapak Budi Harjo itu mempunyai tanah. Beli dengan surat yang sah. Kemudian dibangun. Kemudian sekian berapa lama dari dibangun. Mungkin ada yang sudah dijual. Tahu-tahu beliau ditangkap dan dipersalahkan dan dijebloskan lagi ke penjara. Dengan terlebih dahulu dipukuli dan lain sebagainya. Ini sangat miris dan memilukan. Dan memang lawannya adalah memang bisa dikatakan mafia-mafia tanah. Karena ini golongan yang cukup tinggi di Indonesia yaitu Aguan. Sembilan Aga. Sembilan Aga. Nah ini ternyata sudah berlangsung lama dan sudah mengundang perhatian sampai eros jarot segala turut membela Bapak Rasid ini. Dan besok rakyat semua nampaknya akan berduyun-duyun. Dan para pengacara dan wartawan juga besok akan memadati gedung pengadilan negeri Jakarta Barat. Jangan dilewatkan. Karena kehadiran kita itu bisa menjadikan dukungan. Dan tentu para mafia-mafia tanah juga akan berpikir kalau rakyat kompak. Apa yang terjadi di Sulawesi, di mana-mana. Ini mungkin sekilas. Saya kira mungkin kita berharap Bapak Yahya Rasid menjelaskan sedikit tentang rencana sidang besok di pengadilan negeri Barat. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya ini kita akan sangat perhatian ya. Takut ini kalau dibiarkan akan terjadi begitu-begitu. Bayangkan orang untuk mengesahkan, untuk mengetahui suratnya yang pasti dia membeli tanah, tentu rujukannya adalah BPN. Ini sudah ada sertifikat asli BPN, dia tetap dipersalahkan. Apakah setiap orang yang mau membeli tanah itu dia harus mengurus misalnya, ini dulu beli dari siapa? Beli dari siapa sampai berapa kan tidak? Kan mesti pejabat BPN yang berwenang sekarang ini ya? Nah ini saya jelaskan bahwa itu mengenai tanah harus ada terdaftar namanya letter C. Terdaftar, terregistrasi kalau belum sertifikat ya. Dasarnya memang dari terregistrasi di kelurahan dan kecamatan. Si desa gitu ya. Ya ada namanya letter C. Jadi ini tanah yang dibeli Pak Budi ini masih dalam bentuk giri. Terdaftar di letter C dan di kelurahan maupun di kantor kecamatan. Nah ini yang persoalan pihak lawan ini, pihak Aguam ini, ya tiba-tiba melakukan perampasan, pemukulan, dan pencurian kontainer. Kontainer ini maksudnya kontainer yang berada di lokasi tanah yang dimiliki Pak Budi ini ya? Jadi gini, Pak Budi ini beli tanah tahun 2006 oleh Abdul Hamid Subrata. Nah, setelah kenapa Pak Budi ini tidak mengerti namanya seluk beluk jual beli tanah, jadi diserahkan kepada notaris yang mengerti yang biasa dia pakai yaitu notaris Uyun. Nah, setelah notaris Uyun ketemu Pak Hamid, diperiksa semua, sah semua, dan terregistrasi. Jadi karena belum sertifikat, maka dibikin PPJB dulu. Nah, dengan saat Pak Budi melunasi kepada Pak Abdul Hamid, nah terus komitmen di PPJB itu harus diterima dalam bentuk sertifikat. Jadi yang mengurusi semua-semuanya nanti itu adalah Notaris. Penjual. 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 Jadi tidak ada urusan menangani surat-surat. Dia mau kesepakatannya menerima sertifikat saja. Nah, ketika penjual ini mau mengurus sertifikatnya, dia ke BPN setelah sporadik apa sama persyaratannya semua lengkap, tiba-tiba ke BPN dinyatakan bahwa tanah yang diajukan itu, yang dimohonkan itu, sudah ada sertifikat SHGB 1633 milik perusahaan PT. BMJ, grup Aguan itu, Sedayu. Sehingga penjual ini melakukan gugatan di pengedilan negeri Jakarta Barat. Begitu dilakukan gugatan di pengedilan negeri Jakarta Barat, dia menang. Yang menang sih penjual tadi. Menangnya penjual. Pendidiknya. Nah, ini yang lucu, saya sekedar tahu saja, masyarakat tahu, ini jadi trendy sekarang untuk Mafia Tanah, lain lokasi yang dia punya, yang dia beli, lain juga yang dia klaim. Dan umum, dan pada umumnya, dia beli 2000 meter, ya diklaim 100.000 meter, atau 10 hektare. Nah, itu yang jadi persoalan. Dan ini kenyataan yang terjadi pada SK Budi Harjo ini. Karena dituduh, dia sudah dipukul. Jadi 2006 dia beli itu, dia uruk, dia sepagar, dia tempatkan kontainernya di situ. Selama 4 tahun. Jadi kemana aja ini, PT Sedayu ini, selama ini. Nah, dan itu sebenarnya, sertifikat 1633 itu, patut dipertanyakan. Keabsahannya, karena, atas nama sertifikat itu, terbit tahun 1997. Sementara, PT BMJ ini, berdiri pada tahun 2008. Nah, justru ini yang pemalsuan. dan PT Agung Sedayu ini, yang sebenarnya, melakukan perampokan tanah, karena, kalau ditersangkakan, dengan tuduhan, AJ, apa, Girik, 1906 dan, 5047 itu, tidak sah. Seandainya pun itu tidak sah, berarti, Aguam ini masih merampok, 7 ribu lebih tanahnya. Pak Budi, seharusnya dia yang di... Dia memiliki, bukti yang sah. Ya. Dan itu sebenarnya, hanya cuma 3 ribu ya. 3 ribu, tapi ini sama sekali tidak juga. Padahal tanahnya itu, seluas 10 ribu. 10 ribu. Artinya 7 ribu itu, kalaupun, misalnya Pak Budi, ngalah misalnya. Ngalah? 7 ribu kan, masih punya Pak Budi. Iya, masih punya, Pak Budi. Keterlaluan ini, Bang. Nah, inilah yang seharusnya, kita berantas. Jadi, kesempatan momen ini, mungkin ada hikmahnya. Kenapa, kasus Sambo bisa diungkap, yang hanya korbannya, satu orang saja. Ya, terlalu, dibesar-besarkan di publik. Iya kan? Tapi, sementara ini, mafia tanah ini, banyak sekali korbannya, berapa orang banyak meninggal, berapa banyak orang yang, menderita, dirampas tanahnya. Kenapa, pemerintah, penegak hukum, membekapnya. Ini yang jadi persoalan, kriminalisasi, orang yang korban, dijadikan tersangka. Kan lucu. Dan ini, perkaranya sebenarnya, Pak Budi Hardia, ini bukan perkara normal, Pak. Terdapat, tindak pidana. Tapi, settingan, yang kami khawatir, jangan sampai besok di pengadilan ini, pengadilan ini, ikut, serta, mendolimi, ikut, dalam settingan, perkara kriminalisasi, Pak Budi Hardia ini, ketua FKMTI. Apakah, proses pengadilan selama ini, pernah menghadirkan, BPN yang mengeluarkan, sertifikat milik mereka itu? Eh, tidak. 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 jadi, harusnya sebenarnya, dari penyidikan itu. Yang jadi, persoalan ini sekarang, Pak Budi Hardia masih ditahan. Ada apa kok, majelis hakimnya kok, tidak mengabulkan, permohonan penangguhan penahanan. Padahal ini bukan teroris, dan penjambi, bukan narkoba. Ya. Nah, pemalsuan juga, sama sekali, tidak pernah dilakukan oleh, Pak Budi Hardia. Sudah jelas-jelas, bahwa dia hanya pembeli kok, yang paling, ano, sadis sebenarnya di sini, jaksa polisi, dan termasuk, sebenarnya, majelis hakim. Istrinya, Pak Budi, hanya di atas namakan saja, di PPAGB, keterlibatannya. Dan memang, itu tidak sebenarnya, kepalsuan. Seharusnya, ya harusnya, minimal penangguhan. Kalau memang mau dibuktikan, ya, sah, betul, atau tidak, melakukan pemalsuan, ya silakan proses. Tapi, jangan dirampas kemerdekaannya. Nanti setelah ada putusan, kalau memang terbukti, ya, bisa kan dihukum, sampai seumur hidup juga bisa. Ya, ya. Ya, kenapa harus dirampas sekarang? Nah, dia sudah melakukan, upaya hukum, dalam rangka penegakan hukum, pra-peradilan. Jadi, akal-akalan, lucu negara ini kok, orang menempu jalur hukum, dalam rangka memperjuangkan, hak asasinya kok, tidak diberikan. Akal-akalan, polisi dan jaksa, dan termasuk pengadilan. dan terkesan ini ada, Hakim Agung yang menyatakan, menghimbau kepada hakim-hakim, jangan sampai, pengadilan juga, jadi tukang stempel, polisi dan jaksa, dalam rangka, pada kasus yang kriminalisasi, kasus yang settingan, ya, mudah-mudahan, hakim juga, membuka mata hati, dan mata kepalanya, supaya melihat, bisa membedakan yang mana, kasus settingan, dan yang mana, yang bukan, yang sebenarnya. Dan kita akan mendukung hakim, penegakan hukum ini, kalau memang betul-betul, demi kebenaran, dan keadilan. Jadi hakim diharapkan, dia jangan membela, atau terlibat dalam settingan itu, ya. Nah, jadi yang diharapkan, apa, penasihat hukum, dan tentunya kliennya, Mas Yahya ini, dalam sidang besok itu, sudah berapa lama? Kami sangat berharap sebenarnya, kalau penegakan hukum ini, mau tetap ditegakkan, agar tidak terjadi juga, pada pelanggaran hak asasi manusia, ya. Ya, harusnya ditangguhkan, penahanannya, karena ini, kita sudah memberikan jaminan, anaknya sebagai jaminan, ya. Dan yang kedua, juga ada sertifikat, sebagai jaminan. Dan ada anggota DPR, memberi jaminan, bahwa tidak akan mempersulit, jalannya persidangan, yang dikhawatirkan itu penahanan, sebenarnya itu, itu ada kebenaran, jangan sampai menghilangkan barang bukti, melarikan diri, ya. melakukan kembali, Pak Bodi, ini tidak pernah ada yang dia lakukan, itu yang bersalah, dan tidak akan mungkin melarikan diri, karena ini sudah anggota Dewan, ya, dan beberapa toko masyarakat sekarang itu, memberi support, memberikan, berani memberikan, menjaminkan dirinya untuk, menjamin Pak, bila dilepas, memiliki barang bukti, dan sebagainya. Tidak mungkin terjadi. Jadi apa yang dilakukan besok, kira-kira, sama putusan pengadilan, katanya ada kemungkinan sidang selaya. Ya, itu sebenarnya, seharusnya, jangan diulur-ulur juga persidangan ini, karena, kalau diulur-ulur juga, ini ada unsur kesengajaan dari jaksa, mengulur-ulur waktu, supaya, lebih lama lagi Pak Budi, di dalam tahanan, mungkin ada harapan ini, saya, menjaga saja, supaya Pak Budi ini tertekan, supaya bertamai dengan Aguam, bisa, bisa menerima pembayaran Aguam, semaunya Dewi, semaunya Aguam, ya. Nah, ditahannya itu, ini, kasusnya itu apa, perdata atau pidana, oleh, yang menahan tentu, langsung dari polisi menjeblaskan, ke Anu ya? Ya, ini sebenarnya, tidak ada tindak pidana, tidak ada tindak pidana, cuma settingan saja, tapi, dituduhkan, dua, pasal 263, 266, yaitu, membuat surat palsu, menyuruh membuat surat palsu, dan menggunakan surat palsu, di dalam, akte autentik, autentik, yang mana yang dilakukan Pak Budi, sementara, surat-surat, girik, yang dituduhkan itu, palsu itu, sudah ada sebenarnya, jauh sebelum Pak Budi, membelinya, sudah jadi, dan, itu, mengenai pengecekan, lucu, dia, polisi ini, penyidik ini, mengecek surat itu, kok, di Cengkareng Barat, sementara, posisi, tanah ini, lokasinya, di Cengkareng Timur, otomatis, biar juga, sampai ubanan, seperti saya, tidak akan, keriting, juga rambutnya yang landak, tidak akan menemukan, cuma masalahnya, orang yang terdolomi Pak Budi, ini bagaimana, kan, gitu, jadi, apakah penasihat hukum, juga, mempermasalahkan, mempersalahkan sekali, terhadap polisi, langsung melakukan penangkapan, dan penahanan ini, oh, sangat selat, sebenarnya itu, harus diberikan sanksi, kepada, pernah meminta, bantuan kepada, polisi yang lebih tingkat tinggi, misalnya, sebenarnya, justru dia pelapor awalnya, dia melaporkan dirinya, sudah dipukul, dicuri kontainernya, dan dirampas lahannya, dan sudah digelar di, baris krim, biru wasitik, dan dinyatakan, 10 penyidik polda, dinyatakan, melanggar kode etik, ya, karena mungkin, bayaran yang lebih besar, tiba-tiba, ya, langsung di SP3, akan aneh, kemudian, data-data, surat-surat, milik, Pak, Abdul Hamid, ini, yang penjual ini, ditahan selama 5 tahun, dan dijadikan, dasar penerbitan sertifikat, IMB, nah, ini, mudah-mudahan, Majelis Hakim, yang terhormat, yang kami sayangkan, kalau, tidak memperhitungkan, perampasan kemerdekaan, Pak Budi Harjo, bersama istri, yang sedang, juga kurang sehat, yang seharusnya, melakukan operasi, lanjutan, insya Allah lah, artinya, kita lihat di mana-mana ya, bukan hanya di Jakarta, di, di Solo, ya, di Makassar juga Pak, ada, artinya, penyerobotan dulu, tetapi sekarang, keberanian Hakim itu, di mana-mana itu, sedang sangat, apa, sangat, sangat, berani lah, tidak, ditekan-tekan, sekarang sudah mulai, seperti itu ya, kasus sambu kemarin itu, bagaimana si Hakim membela, ada keberanian Hakim, semoga Hakim ini juga, bisa, dipuji oleh, Sapa Mahfud, dan sebagainya, saya berharap, Majelis Hakim, terkara Budi Harjo dengan istrinya ini, juga ada keberanian, baik, baik, makanya seharusnya, dibuka secara juga, luas kepada media, supaya masyarakat melihat, yang mana yang benar, yang mana yang salah, jadi Hakim juga, kita juga harus, melindungi Hakimnya, jangan sampai, ada intervensi, intervensi, jadi, kita harus backup, Hakimnya, jangan sampai ada intervensi, Bang Yahya, ditemani, berapa penasihat hukum yang lain, dalam kasus ini, ada dari, grup dari, Pak Anwar, ada sekitar, tadinya 29 orang, waktu di Pra-Pradilan, sekarang ada 8 orang, 8 orang, dan ini sudah mengundang, perhatian masyarakat luas ya, saya lihat kemarin, Eros Jarud juga ikut, ikut apa, berdemo, ini membahayakan, sebenarnya, kalau masyarakat, sudah tidak percaya, kepada penegak hukum, ya, polisi, jaksa, Hakim, ya, bisa saja nanti, masyarakat, men Hakim sendiri, tidak ada lagi, tidak percaya lagi, ini yang bahan-bahaya sekali, nah, marilah kita sambut, sebenarnya, statement, Presiden, Joko Widodo, ya, kita harus, gebuk mafia tanah, ya, dan mungkin mudah-mudahan, dengan, jalannya ini, ditahannya, SK Budi Harjo ini, diangkatnya perkara ini, merupakan, pintu masuknya, pemberantasan, mafia tanah, di Indonesia, secara keseluruhan, baik, dan mudah-mudahan, semua mafia tanah juga sadar, sampai kapan kamu mempunyai kekuatan, ya, bisa membeli aparat penegak hukum, baik, ada waktunya, baik, Bapak Mirza, inilah yang, kita bisa mengerti proses ya, mengapa, tanah, hampir 70% di Indonesia itu, dimiliki oleh para mafia tanah, prosesnya, antara lain memang seperti ini, dia bisa menguasai, tanpa sesuatu yang jelas, dia, beli, punya tanah, katakanlah hanya, 3 ribu, bisa menguasai 10 ribu, itu yang urusannya seperti itu, nah, dengan proses pengadilan ini besok, semoga, memang bisa menjadi jerah, dan kita, masyarakat bisa terlindungi, tanah hak-haknya, dan tentu, perhatian ini harus mengundang, keseriusan pemerintah, bagaimana supaya rakyat itu yang mempunyai tanah, dibantu untuk mempunyai sertifikat lebih cepat, karena, kalau mereka mengurus, jangan-jangan, ya, jangan-jangan memang tidak punya uang, jadi usaha Bapak Presiden kemarin, melakukan sertifikat melalui PTSL, itu sudah cukup bagus saya kira, nah, semoga besok kita bisa menghadiri semua, dan apa yang diperjuangkan oleh Bang Yahya ini, betul-betul bisa menjadi, apa itu, pintu masuk, ini saya titip sedikit baling ya, sebenarnya, harusnya penegak hukum itu, betul-betul menegakkan hukum, jangan menegakkan hukum, secara melawan hukum, tidak ada alasan, pembenar dan alasan pemaaf, masyarakat atau seseorang, bisa melakukan menhakim sendiri, atau persekusi, walaupun dia benarnya, hak-haknya itu, benar 100%, tetapi harus melalui prosedur hukum, baik perdata maupun pidana, baik, jadi besok jam berapa Bang? ya sekitar jam 10, tapi biasanya sih, ya itu ditunda-tunda, biasa, pengadilan negeri Jakarta Barat, jam 10, saya kira sangat menarik, terutama para dosen, yang mempunyai, mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum, suruhlah mereka berduyun-duyun ke sana, untuk belajar, biar ada rasa, sense of belonging, terhadap Indonesia, ke depan, dalam pengawasan masalah tanah, begitu ya Bang Yahya, itu sangat bagus, supaya mahasiswa juga mengetahui, oh begini situasi, dan kondisi penegakan hukum kita di Indonesia, kita belajar hukum antara dosen dan sol, jauh sekali, bagus, baik pemirsa, insya Allah kita bertemu besok, jam 10 di pengadilan negeri Jakarta Barat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,